Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, saya Abi Jabar dari channel CPC System Pada kesempatan kali ini masih dengan shaping Yaitu ini bagian terakhir tentang create boundary Nah untuk create boundary ini hampir sama dengan weld Namun create boundary ini membuat objek baru Tetapi objek sebelumnya ini masih ada Sedangkan kalau weld, objek sebelumnya akan hilang Seperti itu, mari kita langsung perhatikan Saya akan coba singgungkan Dan akan beri warna objeknya Seleksi kedua objek ini Kemudian langsung klik create boundary Nah, saya akan coba tarik Nah ini akan membentuk objek baru Tetapi hanya lainnya saja Saya akan beri warna Nah kira-kira seperti inilah fungsi dari create boundary Nah kalau weld ini kan Kalau misalnya weld Objek sebelumnya ini akan hilang Nah seperti ini Bedanya antara weld dengan create boundary Seperti ini Nah untuk saving ini Sebenarnya kalian tidak perlu singgungkan ya Tidak perlu singgungkan seperti ini Hanya dalam keadaan tertentu saja Yang kalian perlu singgungkan Kalau misalnya kalian seleksi seperti ini Akan langsung muncul fitur dari saving ini Nah untuk saving ini Banyak sekali Manfaatnya ya Atau guna Misalnya dari weld ini Kalian ingin membuat dena Bisa Terus intersect Misalnya kalian ingin membuat Pas foto Itu akan memudahkan kalian Atau misalnya kalian ingin memanifulasi Foto kalian Misalnya ingin mengubah background Anda bisa gunakan back minus front Untuk menghapus background belakang Kemudian kalian tempel foto kalian Oke mungkin sekian tutorial tentang saving ini Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe Like dan share channel CPC Sistem Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati